Cewek itu banyak yang suka karena humoris Alah bohong, 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 bohong Akeh cahlanang iso gojekan tapi sidik sing depacar Halo ketemu lagi dengan saya Pudut Ea Kepala Seku Mojo Dan tamu kami hari ini adalah anak muda kreatif Masih muda apa bro? Tahun ini 3-2 Lumayan muda lah ya lumayan muda Yusri Fahriza Yusri Fahriza Yang sering disalah mention oleh Yusri Fahriza Mahindra Yusri Fahriza Mahindra Sampai mendapatkan ancaman pembunuhan saya Pernah? Jadi waktu itu kayaknya rame-rame yang peristiwa KPU itu loh mas Yang Ahmad Dhani di penjara itu Oke Nah itu sempat ada DM yang masuk ke aku itu Kalau aku ketemu aku siap mematahkan gitu-gitu Terus ada yang Mending kamu mati aja deh Yusri Fahriza gitu Aku ngopor Rauros karo negoromu Terus kamu bingung gak? Bingung sih gak karena udah beberapa kali mas Bahkan ada yang pernah itu pengajian Pengajian gitu-gitu salah mention gitu Yusri Mahindra Tadi Yusri Fahriza gitu-gitu Memang ya ini aja Nama Yusri itu kurang banyak yang anuas Yang terkenal Cuma dua itu dok Terus nama tengahnya kan udah agak mirip juga Iya Yusri, Iza juga Gak tau Iza kan sama Fahriza kan ya kan? Iya Iza, Fahriza sama Iza Mahindra Gak tau abah saya ngapain sih Ngasih nama kok ya mirip-mirip Tapi kamu itu bener ya? Seperti yang selalu kamu omongin di stand up Kalau kuliah itu 18 semester 18 semester saya mah Bener? Bener 18 semester Kamu kuliah dimana sih? UMY Saya UMY dan pokoknya saya tuh dari TK sampai kuliah tuh Muhammadiyah terus Sang Surya Sang Surya Sang Surya Aku punya KTA Muhammadiyah loh UMY Jurusan apa kamu? Komunikasi Komunikasi 2007 saya masuk 2016 saya lulus 9 tahun berarti Ya Bu Main lah Ya Dasyat bukan Aku tuh merasa 7 tahun lebih sedikit Kita pikir sudah jarang ternyata ada yang Ada yang 9 tahun Dan gak di DO ya? Dan gak di DO Karena swasta Mungkin karena sayang sama kamu Mungkin Mungkin Dari TK nya sudah Muhammadiyah SD nya Muhammadiyah SMP SMA Coba kalau kamu nge-tweet Saya selama nih loyal pada Muhammadiyah Masa di DO Wah Masa di DO Gak mungkin Itu hampir DO Saya lulus itu hampir DO Hampir DO Karena kalau gak lulus di semester itu Akan mengalami Pemutihan Mas Waktu itu Dilabur Dilabur Yang berat bukan pada pemutihannya Pada Beban bayar SPP Ikut mahasiswa baru Baru Aku ngalamin tuh Karena SPP ku masih murah dulu 750 Bayu larang Dan masih ada pembelian ini kan SKS SKS ada Muhammadiyah sistemnya kan gitu Iya masih-masih beda sama UIN Kalau UIN SMP beda UIN beda bro Makanya si Siapa? Mukti Mukti gak mau meneruskan kuliah Kuliah Karena terlalu murah bayarnya Iya dia bilang Mending karya Beli rokok mas Kembaliannya untuk bayar UIN Untuk bayar SPP aja Saking murahnya Yusri Lee ini Salah satu stand up komedian Yang sangat tersor di Jogja Waduh gak juga sih Iya lah Masih tersor mukti lah Oh ya Yo bien Tapi sekarang Lebih banyak Dilihat Kalaya Indonesia Sebagai Bintang film Bintang film Alhamdulillah Iya kan? Iya Terakhir tuh aku lihat Aku nonton kamu tuh Di film Di channel Youtubenya Mas Hanung Mas Hanung Positif ya Positif ya Itu terakhir itu Itu jadi aktor utama ya disitu ya Wah Eh iya kan? Alhamdulillah Sebelumnya Belum ya Sebelumnya ya Satu scene dua scene Gitu-gitu Yang paling banyak Ya masih yang Cek toko sebelah itu Menurutmu Apa yang membuat kamu Atau produser Atau seradara Menghayar kamu Sebagai pemain film Dibanding mukti Tapi yang banyak Orang tidak tahu Mas ya Mukti itu Pemalunya akut sih Mukti itu Pemalunya akut Dia kalau Begini lucu Tapi kalau udah Di depan kamera tuh Lucunya tuh Kadang-kadang Isin gitu loh Sungkan dia tuh Nah aku itu yang Lebih banci tampil Daripada mukti Tapi emang banci tampil Sejak kecil? Memang Banci tampil Sejak kecil Mungkin karena Beberapa kali Ditunjuk untuk Nampil mas Lebih ke situ Tapi Sejatinya ya Ya ada pemalunya Tapi gak se-akut Mukti lah Kalau ini Selera humornya Juga udah lucu Dari kecil Atau dikreasi Di tengah perjalanan Dikreasi Di asahnya mungkin Pas Jadi dulu Sense comediku itu Dimulai Pas ketika Ada dulu Sepupunya Mbah Saya panggil Angel banget Sepupunya Ya pokoknya gitu lah Dulu Resimbah lah Dulu Resimbah Yang masih agak muda Itu sering main Ke rumahku Untuk Nyetelin Srimulat Setiap Setiap Kamis malam Dulu di Indosiar Sorry sorry Kamu asli mana Lamongan mas Lamongan kok Muhammadiyah Ya makanya itu Ya ada sih Minoritas Minoritas Mak Lamongan Tapi Tapi memang Lamongan ada Ini ada Enklave yang Ada Muhammadiyahnya Memang 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 ada Oh kamu Muhammadiyah Eh Muhammad Lamongan Kamu Lamongan Enggak ada Mirip-miripnya sama Lele Enggak semua orang Lamongan mirip Lele Enggak semua orang Yang mirip Lele Enggak Lamongan itu Dekat daerahku Iya Rembang Kita Satu garis Satu garis Saya di Lamongan Panturannya Saya Brondong Lamongan Oh Tau aku Jadi Brondong Tuban Rembang Betul Itu kan Masih satu jalur Dulu saya kalau pulang Tapi saya di Lamongan itu Cuman Sampai SD Jadi saya 2001 Sudah pindah ke sini Ke Jogja Ke Jogja Masuk di SMP nya Di Santren Di Mualimin dulu Oh Mualimin Mualimin Muhammadiyah Muhammadiyah Iya itu Muhammadiyah itu juga ada Santrennya Iya Ada modernnya Dan gak semua Santren itu Gatel-gatel gak semuanya Biasanya kan Orang kalau udah santri Pasti familiar Sama yang namanya Ini apa namanya Skebimid Berarti Obat gudek Oh iya Obat gudek Kalau gak ini Apa Gelas Dideketin ke AP Adi Buat yang gatel-gatel Buat yang gatel-gatel Orang komedian Dari Muhammadiyah Banyak gak sih bro Gak tau ya Din Sam Sudin Gak deh Gak Pak Din Assalamualaikum Din Gak tau Muhammadiyah Siapa ya Muhammadiyah Ekopatrio itu Eko Muhammadiyah gak Dia cuma Pan Oh iya Pan Oke kita Lupakan itu lah Terus Kok bisa Anak pesantren Pesantren Muhammadiyah lagi Kan Sorry ya Bukan berarti ini Kan lucu-lucunya Masih lucu-lucu Goyonan-anak NU Betul Betul Bahkan saya lebih follow NU garis lucu Daripada Muhammadiyah Garis lucu Wah Muhammadiyah Garis lucu itu Karena kurang Terlalu ini Kurang terlalu ini Ya Saya tuh pertama kali Follow ini Follow NU garis lucu Itu gara-gara Si adminnya ini Nge-tweet Ini semua Salah hawa Coba kalau dia Bisa menahan nafsu Untuk gak makan buah Jam segini Kita masih di surga Gak nyambut gawe Lucu banget NU garis lucu Terus bro Kok bisa Pesantren Pesantren Muhammadiyah Gak tau ya Mas ya Mungkin karena Memang Memang Dari Dari Apa Dari kelas tuh Eh dari kelas Dari pas Di bangku sekolah itu Saya masih Sering jadi Ini Tukang ribut di kelas Nah Sense komedinya Mungkin dari situ Dari Tukang ribut tuh Maksudnya Guyonnya Guyonnya Guyon terlalu banyak Bahkan saya pernah Dulu kan saya punya Seorang ustad Ustad bahasa Arab itu Beliau dari Mesir Asli Dari Mesir Dan bahasa Indonesia Kan kayak kaku gitu Terus saya gambar Karikatur Lagi naik untat Terus Nah akhirnya itu Jadi heboh Di sekolahan Karena Habis itu Si ustadnya ini Ngambek Lapor BK Ada anak yang Menjadikan saya Bahan Guyonan Sama BKnya Lo yang diguyumannya Lawon yang Gambarnya lucu Ustad itu Tak karikatur Dada-dada Naik untat Gak ada menyinggung Sama sekali Betul sih Tapi cuman jeriban Holokan itu Benar sih Orang tersinggung sih Akhirnya Mungkin di Mesir sana Itu Tidak termasuk Dalam kategori Guyon Guyon Mungkin ya Mungkin Nah itu Dari situ Terus Diolahnya itu Pas Kuliah Kebetulan Kan waktu di pesantren Itu ketemunya Sama orang-orang Yang Ya Se Frekuensi Sesama orang Suka ngaji Sesama orang Suka ngaji Gitu mungkin ya Mungkin Nah pas kuliah Ini ketemu Orang-orang Yang biayaan Ada temanku Dari Jakarta Orang ini yang Akhirnya Pertama kali Ngajak aku Open mic Nah itu Dia emang Orangnya lucu Banget itu Terus Ngajak aku Selalu Tektokan Lebih 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 Guyon lagi Di kelas Di kelas Waktu di kuliah Nah dari situ Terus mulai Main Mulai open mic Pertama kali Mulai open mic Pertama kali itu 6 Oktober 2011 Hari Selasa Gimana saya bisa tahu Karena di selosok-selo Udah ada selosok-selo Udah ada selosok-selo 2011 6 Oktober 2011 Itu pertama kali Saya open mic Kebetulan waktu itu Yang daftar 6 orang Dan Alhamdulillah Saya maju pertama Dan gak lucu Langsung Anyep gitu Kenapa Gak tahu Karena Ternyata Kurang persiapankah Atau materinya Gak cocok dengan audiens Gak cocok dengan audiens Dan waktu itu Mungkin Orang Belum ngeh ya Stand up comedy itu Seperti apa Tahun berapa tadi 2011 Awal-awal banget itu Awal-awal banget stand up Itu terus Penasaran Oh ternyata komedi harus ditulis Oh ternyata ada strukturnya Ada asumsi yang harus dibangun Kemudian dipatahkan Wow Oh ternyata harus ada Harus ada premisnya Harus ada pendapatnya Untuk dipinanti bisa dipatahkan Oh nanam asumsi ke penonton itu Harus begini-begini-begini Dan kamu mulai belajar teori Mulai belajar Mulai belajar Dan ya gitulah Sampai sekarang Akhirnya Jadi Komedian yang cukup terkenal ya Sebenernya kalau dari Di stand up Saya gak terkenal-terkenal banget loh mas Lebih Iya Lebih Enggak kalau di Jogja Gak banyak nama Benidion 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 Masa gak tau Kau gak tau Benidion Ya seradara itu Tahunya seradara Bukan komedian Oh iya iya Bipsi Khoir Bipsi Khoir Nah itu tau Benidion Benidion itu Benidion yang Jelek mukanya Gak tau ya Gak Pokoknya top of mind Kalau stand up komedian itu Kamu atau Mukti itu Kalau di Jogja Di Jogja Kita ngomong di Jogja Ya itu karena Karena saya sering bergaulnya Sama Mukti ya Mukti itu sebenarnya Dua tahun setelah saya Apa setahun setelah saya Iya dia telat Dua tahun setelah saya Mungkin baru 6-7 tahun Iya itu Mukti itu baru-baru 7 tahunan Duluan kamu Duluan aku Nah Sorry aku potong Itu Lulus kuliah lama Gara-gara Kehasikan Berkomedi ria Gara-gara sombong Kemaki Sudah mendapatkan penghasilan Dari stand up Dan merasa bahwa Ah Bitung atau sekretnya Tak bayar gitu Ketamakan itu Mas yang mulai Menghasut pada diri ini Sifat-sifat sombong itu Takabur Ingat itu ya adik-adik Jangan ditiru Dan waktu itu Tanggapan Rame Rame Alhamdulillah Sudah bisa Ya Beli-beli hp Itu udah bisa Wala Barusan ngomong beli rumah Beli apartemen Ya apartemennya sewa Iya sewa Disewa dulu Terus nanti dibeli Gak ada minat Untuk tinggal Jakarta Iya Singgah aja disana Tapi udah bisa beli rumah Usia masih 32 Eh sorry udah nikah Belum Ini Cewek-cewek Calon suami Eh sorry udah punya pacar Belum Oh kan Gak apa Kan mau kepromosikan Ya kan Lucu Lucunya Lucunya kalau di panggung aja Mas tapi kalau orang dianggap lucu Engkau nih Aku nyedai cewek Tiba-tiba Dia nganggepnya aku main gojek Mas Cewek itu banyak yang suka Karena humoris Alah bohong 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 Akeh cahlanang iso gojekan Tapi Sidi sing de pacar Itu karena Mereka yang bisa gojekan itu Membawa gojekannya saat nembak Itu yang gak boleh Oh gak boleh Gak boleh Wah ini tips ini Karena perempuan tuh yang paling takut Kalau Gini Ini bercanda gak ya Ini bercanda ya Gitu loh Begitu serius diiyain Nanti dia takut Tapi aku gojek Makanya kayak Ali ini harus Ini harus Mulai menata diri Gitu Oke Mas ayo menata diri Cowok humoris Udah punya rumah Kendaraan lengkap Enggak Enggak lengkap Setidaknya rodanya masih dua kan Masih Masih dua Masih dua Masih dua Terus apalagi Masa depan cerah Belum tentu Loh kok belum Tak disclaimer mas Saya orangnya Pesimis soalnya Tidak seoptimis Kenapa Gak tau Selalu memasang target gagal Sebelum melangkah Gak apa-apa itu Nah aku selalu begitu mas Itu gak apa-apa Tapi tidak boleh Jadi pesimis Iya sih Pesimis sitik lah Boleh Ngitung pesimis sitik 5% ya mas Terlalu kecil Teluh Dinyang Lebih banyak mana sih Bayarannya Main film sama Main stand up Stand up Enggak usah di semua tangka Iya Stand up Enggak banyak Karena 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 aku tuh Sejak Sejak dari Kan dulu itu ceritanya Aku itu Paling telat untuk Ini mas Paling telat untuk Naiknya lah gitu Sementara temen-temen Yang seangkatanku Kayak si Benny Bene itu Sudah Sudah Punya nama lah Di Jakarta itu Sudah punya nama Terus Akhirnya Kalau kamu begitu ke Jakarta Nama milang Bukan Saya gak ke Jakarta Sebelum main film Iya Terus si Siapa namanya tadi Aduh Benny Benny dan kawan-kawan itu Akhirnya cuman aku Yang disini sama Mukti Waktu itu Mukti kan lucunya Kebangetan ya Nek Koyaki Kesel Saya akhirnya Mundur dan Memanfaatkan Kalau misal Stand up ya Yang sekedar Aku suka aja gitu Misal penontonnya Mahasiswa Misal penontonnya Apa ya Selain mahasiswa Yang enak ya Pengunjung kafe Gitu enak-enak tuh Yang gak enak Apa tuh Yang gak enak tuh Kalau reunian mas Acara reunian itu Apalagi acara reunian Orang yang usianya Sudah 60 tahun Bener Saya pernah ngisi Di restoran Di jalan Gitu Gati Sini Apa reuni Alumni UGM 87 87 Akunya pernah lahir 87 Akhirnya mereka Nyanyi-nyanyi Sampai akhirnya Saya anu Mas Maaf ini Bapak-bapaknya Malah asik sendiri Masnya gak usah Naik aja ya Tapi tetep tak bayar Alhamdulillah Seneng aku Tapi itu lebih beruntung Lebih beruntung Daripada naik Terus malah gak dapat Respons ya Pernah waktu itu Di acara reuni Menwa UPN Menwa UPN Waktu itu Ya namanya Menwa ya Yang dulunya alumni Menwa Ya sekarang ya Paling gak Kalau Menwa itu Dulunya alumni Pramuka Oh iya Maksudnya kalau sudah Namanya alumni Menwa Itu Sekarang itu Paling gak jadi Pas Pampres Ada yang jadi Pas Pampres Ada yang dari TNI Oke Waktu itu Bawain apa gitu Terus gak lucu Naik mas Bawa pistol Tenan ya Tenan ya Kamu gak lucu Terus digituin Digituin Tapi bercanda Tapi ya tetep Tapi ya tetep Masuk Mungkin ini Pak Gak boleh Masuk mati Gak boleh Walaupun bercanda Gak boleh Walaupun bercanda Tapi jenengnya Bedel Bedel Langsung habis Dan itu Ini ya Apa Konteksnya Waktu dia berdiri Nyabut pistol itu Ini kali ya Kamu juga belum tau Ini bercanda gak gitu Iya masih Masih awang-awang Tapi ya Mungkin dia bercanda gitu 70-30 lah 70-30 Aku anggap dia bercanda 30% ada loh Aku nganggap Dia akan nembak beneran tuh Gak lucu gue Apa nih Wala Wala Yo rasmen ini Gula duit tuh Satu second Mas Itu Habis itu Aku Gak pernah ngambil Job Reunian Gak pernah Tapi kalau Pertanyaannya Sering mana Lebih banyak mana Setiap sama Film Lebih banyak film Duitnya Duitnya lebih banyak film Lebih asik mana Lebih asik Aduh ini selalu Menjadi pertanyaan Dan saya selalu Gelegepan jawabnya Lebih asiknya mungkin sekarang Kalau aku sekarang sih Lebih asik main film Karena mungkin Dulunya Pertanyaannya lebih banyak kali ya Ya dulunya kan aku masuk UMJ Masuk komunikasi itu Karena pengen bikin film Dulu tuh sangat Terinspirasi dari Catatan Akhir Sekolah Film Catatan Akhir Sekolah Itu ya Hanung juga ya Hanung Mas Hanung Itu terus Masuk UMJ Karena Mau masuk isi Jurusan perfilman Tapi Lengjelas ke Karawabah Angel Isi itu Mamadiyah gak Enggak Itu yang Susah Yaudah lah Mamadiyah Karena gak bisa ini bro Kalau Beberapa teman Yang misalnya dari NU Misalnya Ijin ke bapaknya Kamu kuliah dimana Gak apa-apa Yang penting Jangan di Unstaz Mamadiyah Ketika pulang Ditanya Kamu kuliah dimana Unstaz Ahmad Oh itu gak apa-apa Itu masih Oke Tapi kalau gak apa-apa Gak mungkin Gak mungkin ini Masa aku jelasin isi Mamadiyahnya mana Gak ada Susah jelasin Yaudah masuk Mamadiyah Tapi lebih aktif Di komunitas film Waktu itu Iya Kan maju banget Komunitas filmnya Boemye Boemye Lumayan itu Itu waktu itu Terus Ya Sesuatu yang Yang saya sangat suka lah Dari dulu tuh Film Berarti Pernah Pernah aktif ya Di komunitas film itu ya Pernah aktif Artinya gak asing Dalam produksi film Tidak asing Di depan layar Tidak asingnya Di depan layar Kalau di belakangnya Gak asing Karena dulu Garapnya ya Ya menjadi Art director Gitu-gitu Waktu di komunitas film Masih jadi Artistik Kadang-kadang D.O.P Gitu-gitu Biasa nge-crew ya Biasa nge-crew Dulu Tapi kalau di film kan Jadi aktor Gimana Eh itu film pertama Itu yang mana Cek Toko Sebelah Cek Toko Sebelah Cek Toko Sebelah Itu film pertama Dibanci Dan itu Agak lama melekat Di dirimu ya Agak lama melekat Kadang-kadang Saya pengen bertanya Sama almarhum Didi Petet Kenapa Berapa tahun Sampai mau keluar Dari Emon tuh Butuh berapa tahun Gitu Karena Ya Pasti stigma Masyarakat itu Sampai Sampai terlalu Menempel Bahkan saya potong rambut Itu gara-gara Kayak gitu Terlalu banyak dikenali Sebagai banci Orang tuamu komentarnya gimana Gak komentar Tapi nonton 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 Ya kalau gak nonton Ya gak mungkin komentar Iya bener Nonton gak Nonton pertama kali Film pertama saya Nonton itu Sempat nonton apa 2016 Nontonnya di Surabaya Gak apa-apa Gak komen Lebih tepatnya gak komen Tapi dia Beliau ketawa-tawa Beliau ketawa-tawa Jadi ya Yang penting Isonguribi Intinya Seperti itu Alhamdulillah Iya Terus Gini Aku mau tanya ini Yang ini agak serius Nah ini Komedian harus jawab serius Aku tidak mau masuk Ke materinya ya Tapi kayak Kasus Panji kemarin Ya Pragi Waksono itu Itu kan Sebetulnya Kerap terjadi juga Di komedian yang lain Itu Ancaman gak sih Menurut kamu Disalah Tafsirkan Anggaplah begitu ya Walaupun itu Nanti akan jadi Perdebatan panjang Aku gak mau masuk Ke materinya Tapi bahwa Potensi akhir-akhir ini Guyonan Disalah artikan orang Kemudian menjadi Sesuatu yang Agak serius Kan Lumayan sering terjadi Benar Menurut kamu itu Jadi Sesuatu yang Menakutkan gak Menakutkan iya Tapi bukan Bukan lantas itu Menjadi alasan Untuk kita Tidak lagi menulis Komedi Karena bagaimanapun Ya menurutku Ini menurutku Yang namanya Materi Dari sebuah komedi Itu ya Pasti menyinggung Karena komedi itu Pasti butuh objek Yang namanya objek Pasti merasa Bahwa dirinya korban Apapun itu ya Apapun itu Karena komedi itu kan Sumbernya Adalah sebuah Menertawakan Sebuah objek Menertawakan sebuah Korban Menertawakan Entah yang jadi korban Siapapun Tinggal pilih Yang jadi korban Mau dirinya sendiri Mau orang lain Atau mau Apa Apa sih Prosting ya Ya kayak peraturan-peraturan gitu loh Gaya hidup yang aneh gitu Atau mau kayak gitu Tinggal yang mau ditertawakan yang mana Nah Itu ya Yang namanya komedi Pasti menyinggung Pasti Ya Kalau kita Berharap pada orang Untuk tidak tersinggung Itu sepertinya sulit Ya kan Yang namanya tersinggung Itu hak semua orang Tapi Yang bisa kita filter Yang bisa kita Saring adalah Bagaimana caranya Meminimalisir Tapi pasti akan ada Kejadian Untuk tersinggung Semua materi itu Pasti berpotensi tersinggung Dan ketika makin terkenal orang Maka potensi Ketersinggungan publiknya Makin meluas Makin meluas Terutama sekarang Sosial media Sesuatu yang Betul Saya nonton Dimana ya Yang kayak bilang Sekarang tuh Semua orang Bisa menjadi berita Bisa menjadi pemberita Bisa menjadi objek berita Gitu Jadi Semua itu Sekarang seolah Bisa Bisa membuat framing Sendiri-sendiri Dengan apa Dan apa Dan apa Dan apa Nah Yang Bisa aku sampaikan Ya itu Menurutku Yang namanya tersinggung Itu pasti ada Dan Dan pasti Dan pasti Terjadilah Tinggal ya Ya bagaimana Exit plan kita Akan itu Nah Sebelakangan ini Yang dijadikan Patokan setiap Stand up comedian Itu adalah Exit plannya Exit plan itu Misalnya Misalnya Ada sebuah materi Kemudian menyinggung Satu pihak Nah Apa nih yang bisa Menetralisir Menetralisir Untuk itu Exit plannya Harus ada Karena bagaimanapun Seorang Pekarya itu Ya bertanggung jawab Atas karyanya Gitu Tapi tidak bertanggung jawab Atas ketersinggungan Orang lain Ya maksudnya Orang tersinggung Gara-gara Misalnya materi Materiku soal Mahasiswa abadi Gitu ya Terus orang mahasiswa abadi Orang kabe mahasiswa abadi Kaya kue Iya Yang tak sampai Kan aku Kan aku Exit plannya Biasanya bermacam-macam Tapi pernah gak Mengalami itu Ada audiens Yang tersinggung Justru dengan Materi komedimu Materi komedimu Tersinggung Pernah dulu Pernah dulu Waktu itu Belum zamannya Orang banyak tersinggung ya Aku membawakan ini Di Metro TV Waktu itu Jadi setiap malam itu Aku selalu mendengar Kabar berita kriminal Dari Salah satu daerah lah Oke Nah salah satu daerah ini Kemudian Ada orang situ Yang kemudian Tersinggung Satu Waktu itu Nah waktu itu Karena belum begitu rame Dan Sosial media Sepertinya belum Semasif sekarang Jadi kayaknya Yaudah gitu aja Toh juga Saya tidak Berusaha untuk Menyinggung bahwa Semua Kalangan yang ada Di daerah itu Pasti Seperti itu Tapi lebih ke Beritanya Karena saya Dengar berita Ada satu daerah ini Ada terus Di setiap Berita kriminal Ada terus Nah itu Yang kemudian Saya jadikan Untung belum luas Untung belum luas Itu pasti 2012 2013 Belum seluas inilah Selain itu Belum ada yang serius Selain itu Belum ada yang Seserius ini Belum ada Karena Kalau tipeku itu Aku lebih suka Menggunakan Self-deprecating Jadi Mengerusting diriku Sendiri Termasuk Mahasiswa abadi Yang kebanci Terus Punya bapak yang Kiai Muhammadiyah Gitu-gitu Bagaimana rasanya Yang menjadi Inigo Concern komedi Terus Mulai hijrah ke Jakarta Tahun berapa? 2017 2017 Ini sementara Yusri lagi Ke Jogja Karena pandemi ya Karena pandemi Karena pandemi Dan kayaknya Sebetulnya Dia sudah Agak menetap ke Jakarta Iya Dari 2017 Sampai 2019 Karena karirnya Di dunia Di filman Perfilman Mulai Dulu juga Memutuskan untuk menetap Karena ada Stripping ini mas Oke Jack Net TV Oke Jack Net TV Pantesan ya Bisa beli rumah Udah stripping Stripping tapi hanya Beberapa episode Hanya 6 bulan lah Lumayan lah Lumayan Ya itulah Tapi ya gitu Gak enaknya stripping Punya duit tapi gak punya waktu Udah mulai kayak orang kaya Habis itu miskin lagi Karena dulu gak mikir Kaget punya uang banyak Beli mobil Wah Ternyata Beli mobil loh Cewek-cewek Beli mobil dia Berapa mobil? Satu aja Satu mobil keluarga Mobil keluarga Patungan sama abah Karena Keluarga sangat pengen Beli mobil Dan aku Aku juga pengen beli mobil Oke Nah Sampai mana tadi? Ya Ke Jakarta Terus kaget Punya uang banyak Kaget Terus 17 Ya dari Kamu muda Udah cukup kaya lah Untuk orang-orang Jogja ya Enggak mas Enggak Saya buruk dalam Mengontrol duit Iya ya Apapun itu Tapi Kamu usia sekarang 32 32 Kamu punya rumah tuh Mungkin di usia 30 ya Rumah itu Ini hanya Pak D Apa Pak Lek Pak Lek Pak Lek Pak Lek Saya yang menghuni Gitu Bukan kamu beli Bukan Bukan Itu saya punya Pak Lek saya masih Saya berencana itu Berencana tapi Terus Punya uang banyak itu kaget 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 Dan Ya selayaknya orang baru punya Identitas baru Dan uang baru Itu di usia-usia 29 29 29 Iya 28 29 lah Aku pernah main film tuh 26 Wih 27 Ya 28 29 Dan lumayan banyak ya Berapa 16 17 film Kalau gak salah ya Berapa ya Gak ngitung 20-an ada 20-an ada Itu yang masih dihitung Yang satu scene-satu scene Dihitung Yang main-main satu scene Satu scene di-delete Nah itu ada Saya pernah itu main Main film Tengok jam itu mas Tengok jam itu Jakarta Sekok Jogja Begini Tengok lokasi Jam itu Cocok main-main Sampai jam songo Eh 10 10 pagi Habis itu Cuman satu scene Ya weh pulang Bayaran pulang Ya Diateng di premiernya Kayaknya aku main Di scene satu Ini berarti awal-awal Gak ada scene itu Tapi dapet duitnya Tapi dapet duitnya Alhamdulillah Terus belum Dapet uang banyak gitu Kaget Kaget Terus ya beli Tapi ekspresinya kan Bukan yang maksiat Tonton bapakmu loh Bapak udah gak ada Oh sorry Gak apa-apa Terus Gak aku Takutnya ini Temen-temenku pada nonton Kalau kamu gak jujur Mereka akan ketahui Ya udah diomongin Iya mas Mas Ya ada dikit Namanya Namanya ini Anak muda Namanya anak muda Baru Baru Punya uang banyak Punya uang banyak Masa depan Keliatannya cerah Iya Laki-laki itu Kalau udah punya uang banyak Antara Antara dua Satu investasi Yang kedua adalah Menghidupi hobinya ini loh Yang Aku Saking Terlalu ini bro Satu investasi Dua maksiat Yang kan hobi orang Lain-lain Ada yang hobinya maksiat Ada yang ngapain Maksiat tuh cabangnya banyak 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 lagi Kan ini loh Berpikiran buruk dulu Dan sebelum pandemi Sebetulnya Jadwal syuting Dan tawaran Banyak ya Sebelum pandemi Iya Ada tiga yang Akhirnya cancel Tapi Artinya sebetulnya Sudah Mulai kelihatan lah Apa Karir itu akan Akan Mengalir Seperti apa Iya Tapi Justru puncaknya Aku banyak Ini tuh 2018 Puncak Maksudnya Yang aku bisa bilang bahwa Kau ini Aktor Tak ada Penghasilannya Bergawe gitu 2018 itu Iya lah Kan biasanya Menitik karir kan 2016 Kan makin lama Makin tinggi juga V nya Habis 2018 Masa Bukan karena pandemi Bukan karena pandemi Tapi Gak tau kenapa ya Tapi Menurutku waktu itu Di pikiranku adalah Secepat itu Dunia hiburan Berganti gitu Jadi aku itu 2018 Dari Januari Sampai Desember Itu shooting terus Setiap bulan Dari Januari Sampai September Eh Sampai Desember Desember ke Januari Udah tiba-tiba Hilang Tiba-tiba yang setahun Cuma dapet satu Projek gitu Dan di situasi Kayak gitu Apa Yang kamu baca Ada pergeseran Atau Gak tau ya Gak tau Gak tau ada apa Tapi mencoba Instropeksi mungkin Ada banyak yang Aku terlalu kaget Waktu itu Waktu Waktu 2017 Ke 18 Itu kayaknya Terlalu kaget Dan mulai Memundurkan Apa yang pernah Menjadi Usahaku gitu loh Maksudnya Dulu kan Kalau Mau main film itu Minimal ya Baca karakternya Seperti apa Ini-ininya Seperti apa Gitu Terus 18 itu udah mulai Yang agak Kendor-kendor gitu Tidak ada lagi Pendalaman karakter yang Pada saat 2016 Dan 2017 Itu aku lakukan Gitu Mungkin disitu Wah Keren tuh Kalau refleksinya Iya Mencoba Mencoba Merefleksinya Apalagi kalau ditambah Apa gara-gara Hamak siat Gak sampai situ Belum sampai situ Belum sampai situ Tapi mungkin ada situ Ya itu Kontemplasinya disitu Tapi keren Kalau temen-temen ini ya Sempat nonton Channel Youtube Kalau gak salah Di Bramantios Ya The Bramantios The Bramantios Itu punyanya Mas Janung Bramantio Cari saja Yang Unggahan Film Positif Positif Film pendek Film pendek Sebetulnya gak pendek-pendek Amat itu ya 30 sekian menit 30an menit Tuntas tuh Nonton Keren Tuntas Shootingnya pun Tuntas Lekesel Tapi Berapa hari tuh Oh iya Aku itu gak tau kenapa ya Setiap kali shooting di Jogja Aku tuh seneng Maksudnya gak ada Oh itu film Sebelum Itu kan film setelah pandemi Setelah pandemi Namanya aja positif November shooting November shooting Dua hari Dari jam 5 pagi Sampai jam 12 Malam Dan itu Besoknya Jam 5 pagi juga Sampai setengah 3 Setengah 3 pagi Hari terakhir tuh Sampai setengah 3 pagi Dua hari tuh Capeknya bukan main Kalau dipikir Tapi Entah kenapa Setiap shooting di Jogja itu Menyenangkan Kayak Mangkat kira Beban Nganggu vario Aku enak Kayak Apa mana yang Yang dibonceng Ini yang dibonceng Jali Mukti Mukti Ternyata mukti Aku pernah loh Ngejob sama mukti Stand up Yang solo Boncengan Vario Engga loh Bison waktu itu Tapi ya Lumayan Lumayan Tapi ya mukti loh Pernah itu Mangkat jam setengah Pitu esok Acaranya jam Jambolu Jambira Setengah Pernah Berdua bencengan Nah itu Entah kenapa Di Jogja tuh selalu enak Selalu Kayak udah tau gitu Oh nanti shoot tankku dimana Tamsis Oh Tamsis Ada bayangan ini Oh lewat kini Kini Kalau di Jakarta kan Nggak Ntar di studio ini Gojek Gocar Mancet Aduh Tapi kayaknya Produksi film sekarang Banyak dialing di Jogja bro Iya karena Mungkin Di sananya Nggak dapet izin Satu itu Dan kemudian kan Mungkin di Jogja Makin variatif Aktornya Apanya Mungkin Lebih Apanya Lebih murah Lebih murah Produksinya Kongkus produksinya Mungkin bisa jadi Lebih murah Dan pemandangannya Lebih otentik kayaknya Terus Khusus yang positif itu Pendalaman naskah Berapa Lama Sehari Sehari Karena Waktu Wah ini Aku di Celah-celah Kenapa Karena waktu Mas Jahan Itu kan sutradaya Mas Jahan sama Mas Jandung Iya Waktu reading saya sama Mas Jahan Mas Jahan Waktu Mas Jahan Ngasih tau karakternya Mas Ini mengkong Ini-ini Jadi si Tegar ini Karakternya Ini orang yang skeptis Sekarang covid Terus Orang Aku ngerti Karena aku Jadi Koncok-koncokku Yang misal Udah nonton film itu Pasti Komentarnya itu Ah ini Mas Yusrael Reacting Emang kesedi hariannya Kok yang ini Oke 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 Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Orang itu Yang penting Outputnya kan Gak peduli Belakangnya Seperti apa Iya Saya suka itu Komentar-komentar Yang kayak udah Mulai ada Yang manggil saya Di jalan tuh Loh Mas Jari positif gitu Lumayan Lumayan Bisa menggantikan Si Bansi yang dari 2016 ini Saya perankan gitu loh Iya Enggak sih Menurutku gak tertanam Terlalu jauh gitu Iya Harusnya Kalau orang udah kenal lama Bisa-bisa ngomong gitu Mas Tapi baru-baru Itu ditonton Mungkin hampir 2 juta loh itu Yang positif Mas Hanung Iya Hampir Satu setengah Hampir satu setengah Oh iya Lebih itu sekarang Terus setelah itu apa Belum Belum ada lagi Belum ada lagi Ini sih Bulan depan kayaknya Ke Jakarta lagi Untuk serial Susah sinyal Series Oh Iya Mau ditayangin dimana Di WTV Sekarang kayaknya Peralihannya ke situ semua Ke OTT OTT Semuanya ke situ kayaknya Karena Bioskop kan Belum tau jendrungannya Betul Mau dibuka kapan Kalau gak Netflix Disney Plus Ya Eh WTV Kok widget sih aku pengen WTV WTV Santai-santai Sengerti widget Santai Pasang kegas Nah padahal stand up comedy Juga lagi mandek ya Iya Walaupun jalan tapi Rumah soku kok Rodok kurang ya Dengan misal kita Mengakalinya dengan Online Di depan kamera Stand up gitu Pernah? Belum pernah Belum pernah Karena ya Bagaimanapun Namanya Seni panggung tuh Butuh interaksi Antara Apa Performer sama penonton Mendapatkan ketawa Yang lebih itu kan Energi kita juga Berlebih gitu Nah aku belum bisa Mendapatkan itu aja Kayak Ya Di online tuh kan Walaupun ya Duitnya bodoh Tapi yang secara Kepuasan batin Pekarya mungkin Berbeda Ya Itu sih Kalau dulu Berapa Waktu yang dibutuhkan Untuk membuat materi Atau dicicil Misalnya lagi ada Idea ditulis Dulu Nanti untuk ini Atau ketika ada Undangan Baru kemudian Bikin materinya Ada dicicil Ada Ada di undangan Ada apa Sifatnya mungkin Relatif Dan sifatnya juga Mungkin kadang-kadang Komedi takes time Komedi itu kadang-kadang Butuh waktu Aku itu pernah bikin Materi mahasiswa abadi Di tahun 2012 Gak kena Karena waktu itu Orang masih Angkatan 2007 Ngomong soal Mahasiswa abadi Di tahun 2012 Masih gak kena Karena itu baru 5 tahun Tapi ketika itu Di 2015 Orang baru kena Karena Asumsinya Wah Ini Ini kuliah Akhirnya menjadi lucu Di situ Mengendamnya Di situ Ada materi yang Mungkin Tahun 2012 Aku tulis Kemudian aku tulis Ulang di 2015 Bisa lebih kena Ada Ada yang Aku tulis Untuk event itu Ada Misalnya kayak Di undang Di perusahaan Mana Aku punya Sedikit pandangan Tentang perusahaan itu Nah itu Biasanya aku tulis Saat itu Seandainya nih bro Seandainya Kamu Tidak Selain Main stand up Komedi Juga main film Seandainya Tidak main film Apakah kamu yakin Sebagai Seorang komedian Akan bisa Jadi Jalan penghidupan Enggak Enggak Karena Saya tuh Dulu Apa ya Saya tuh dulu Pernah Ini Pernah Bermimpi Untuk menjadi Karyawan TV Kayaknya Uribku Waslah kuliah Nyambut gawe Melo pak deku Salah satu Stasiun TV Habis itu menikah Punya anak Udah selesai Cukup Cukup Enggak Disini ada tulisannya Net Net Dulu Tapi dulu pas Jamanku Trans TV Mas paling keren Pakai baju hitam Kayaknya Logo berlian Kayaknya Gue agak Mudah suka Helikopter Padahal Gajinya Sidi Enggak Kalau masih awal Kalau masih awal Kalau udah 10 tahun Ya Sidi Yang bunda Mangatus Itu dulu tuh Aku Mimpiku Sangat terobsesi Tercederhana Banget Aku Aku cukup kok Misal Habis kuliah kerja Terus Nyari-nyari duit Lewat TV Jadi karyawan Udah selesai Ternyata Kenapa sih Kamu dulu Gak memutuskan Begitu lulus kuliah Terus Apa Lulus kuliahnya Selama Habis itu Nah ini Ajaibnya Setelah lulus kuliah Itu ini Setelah lulus kuliah Aku sudah itu 13 Februari 2016 Kamu hafal ini Apa Saya tuh hafal Hapal semua Ulang tahun temen saya Mas Dari SD Saya tau Ulang tahunnya Mukti itu kapan Ulang tahunnya IFC kapan Ulang tahunnya Beni kapan Bro Ini Pernah tak tulis Di Instagramku Apa itu Aku itu Nomor telepon Hapal hanya Nomor HPku Dan nomor rumah Orang tua Mas aku Bahkan hafal Nomor Perdana Yang aku beli Pertama kali Simpati Hoki 081328718682 Ini aku kesini Naik sepeda motor NMAX Sudah aku miliki Setahun lebih Gak hafal nomornya Nomor plat tuh Plat nomor Gak hafal Aku gak tau ya Aku tuh hafal Hapalan ulang tahun orang Hapal angka Tapi Bodong Minta ampun Soal matematika Cuma menghapal aja Cuma misalnya Oh tanggal 6 Si Iki ulang tahun Dan sialnya bro Sorry tak potong G Aku itu gak pernah Memberi tanda apapun Di kendaraanku Jadi sangat Sangat sering terjadi Aku misalnya Kemal Kemal sendirian Gitu ya Gak sama istri Atau gak sama Gak sama teman Gitu Itu kebingungan sendiri Nyari mobilku Gimana nih Kalau dulu Mobilku memang agak beda Jadi agak cepet gitu Maksudnya Modelnya agak beda Sekarang ini Mobil istriku Maupun mobilku ini Mobil yang lazimnya Orang punya Jadi kalau aku pakai Salah satunya Dan gak bawa teman Ke mal ya Terutama Karena kalau di mal kan Mal Jogja apalagi Mal Jogja Apalagi mal Jakarta tuh Kalau mal Jakarta Seluruh apa semennya Waduh Mal Jogja Parah Parah Yang paling parah Pernah kejadian apa mas Yang dari Susah mengingat Mobil itu Loh aku salah Buka pintu tuh Biasa bro Serius Sangat biasa Loh bro Ini Ini lucu nih Zaman aku kuliah Aku itu pernah Membawa motor Temanku itu Dari pagi Sampai sore Dan aku gak sadar Kalau itu Beda motor Loh Serius Motor temanku ini Apa Kunci kontak Lubang kuncinya itu Sudah doll Always doll Jadi tak bawa Dari pagi Aku kuliah pagi Terus Mungkin jam 9 Selesai Dan ada kuliah sore Udah Terus balik itu Baru sadar Ditunggu sama temanku Kok suen Memang dudut Namanya Casino Ini gue kan motor 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 Motornya Jenisnya Sama Sama Prima Serea Prima Itu Berguna untuk Sendal jepit gak mas Rentan Saat jumatan ini Biasanya Kalau itu kan Pasti agak beda Kalau sendal kan Gampang ditandain Oh ada Iya kan Kalau Astria Prima Atau mobil Gitu Tadi itu Barusan saja Tadi di mall Karena aku keluar duluan Memang karena Istriku masih Ngambil kue Di mallnya itu Pas mau jalan keluar Itu Aku udah bayar Kuenya Aku mau Manasin kendaraan dulu Pas kebetulan Dapat Yang di Artono Mall Yang di Bukan yang lantai bawah Yang di lantai dasar itu Bukan Yang di lantai Yang ada Ceko Cekonya itu Istriku lagi Ngambil Nunggu kue dibungkus Di Ceko Aku udah bayar tuh Aku mau mana Sebagai suami yang baik kan Manasin mobil dulu Biar Istri masuk tuh Udah dingin Dingin enak Malah bingung Diba Aku telu Giseng-giseng mobil Baru tadi tuh Aduh ya Bahkan untuk Empat angka Sulit Sulit sekali Empat angka Itu empat angka Lo ini NMAX ku Aku gak apal Aku dulu tuh Apal Satu kontraan Isinya delapan orang Nomor HPnya semua Aku apal Ini bro Ini bener-bener memalukan ini Nah apa ini Jadi aku Pernah satu saat Diminta salah satu Aku kan dulu sering ngasih workshop ya Workshop menulis Workshop penelitian gitu Di salah satu LSM Tempatnya di Prambanan Di salah satu hotel Di Prambanan Di Aku pulang pergi Gak mau nginep di hotel Nah naik motor Waktu itu masih naik motor Pas mau pulang Motorku hilang Aku langsung lapor Sama Satpam ya Pak motor saya hilang Wah mas Gak mungkin Saya disini terus Sama temen-temen Emang disitu ada Tiga Satpam Mas dicari lagi Wah aku cari-cari Gak ada Akhirnya diantar tuh Sama Tiga Satpam itu Nah aku itu Cuman kalau huruf Ingat Platku itu kan Dari Rembang KD KD Platnya namor nomornya apa mas KD pak Mungkin ini Wah gak tau Ya dicoba aja mas Ada satu plat KD disitu Setelah coba Ternyata bisa Oh ya berarti ini mas Gitu Aku masih ragu-ragu Cuman karena aku merasa Daripada kehilangan sepeda motor Ini kan udah cocok Iya pak iya Baru sampe jalan Aku inggirin Minggir ke sepeda motornya Tak cek STN kau Itu karena ternyata Warnanya itu Kesorot sama lampu Yang beda lampu hotel itu Jadi bias Ya Begitulah Tapi Ya maksud Empat angka Sulit Serius Nomor istriku gak apa Nomor HP HPnya gak apa Jadi aku itu Beberapa kali kehilangan Nomor telepon Eh HP HP hilang Dan itu ribetnya Minta ampun Salah satunya itu Aku Nomor ku itu Hilang di Papua HP ku hilang itu Di Papua Waktu penelitian disana Yang kulakukan adalah Panjang banget urusannya Karena aku harus Nelfon rumah Lalu mengurus Apa-apa Semua dari situ Nomor KTP Iya pasti Enggak Jangka nomor KTP Enggak apa Aduh Ya mungkin Super power ku itu Mas Bisa mengingat angka Gus Dur itu Konon kadanya Seribu nomor telepon Beliau apa Wah keren Gus Dur Orang NU Tapi Orang NU Yang kalah Sama orang mama dia Pernah denger Yang sama Amin Rais Bukan Kalau Amin Rais Dia menang bro Ini jobnya Beliau Gus Dur ini Dengan Amin Rais Kan gini Nyalon presiden Pakai uang Saya tuh panget Dengkul Itu pun Dengkulnya Amin Rais Beliau menang Nah ini sama Pak Air Fahrudin Oh Air Fahrudin Pak Air Ketum Mawadiyah Gus Dur cerita Wah saya ini Dalam waktu singkat itu Gak ada orang yang berhasil Memahamadiahkan Orang-orang NU Hanya Pak Air Fahrudin Suatu saat Pak Air Fahrudin ini Pergi ke salah satu kota Untuk ngimamin Sholat Tarawih Jadi kultum Terus ngimamin Sholat Tarawih Pak Air Fahrudin kan biasa Bapakku juga biasa bro Orang mama dia Tapi ngimamin di NU Pakai kuno Pakai apa Sebetulnya di banyak tempat Tuh gak ada problem Nah Pak Air Fahrudin Nanya Ini Mau Tarawih 20 Tiga Tiga rekaat Plus Plus Bitir Bitirnya Atau hanya 11 Gitu kan Wah 23 Ya udah 23 Oke Pak Air Fahrudin Memakai Atau menggunakan Surah-surah panjang Jadi selesai Empat rekaat Selesai Tambah lagi Panjang Surah-surah yang panjang Begitu sudah 8 rekaat Menengok ke belakang Gimana 11 rekaat Terakhirnya Mengakui Pak Air Fahrudin Berhasil Memohamadiakan Orang NU NU Dengan sangat cepat Tapi saya sampai sekarang Itu gak tau Doa kunut itu apa Karena gak pernah diajarin Oke Karena tidak pernah diajarin Biasanya kalau Sholat-sholat subuh Di daerah-daerah Mana itu Ngawi Gitu-gitu Biasanya aku udah Sucur duluan Eitsi Gak apa-apa Ada salah tingkah Eitsi Durung Dan orang di sekitarmu Langsung tau Muhammad Iya Sampai sekarang Sampai sekarang Aku tidak pernah Tidak pernah ini Tidak pernah tau Doa kunut itu Seperti apa Terus Bagaimana rasanya Sholat-sholat 23 Maksudnya gak hafal Kalau doa kunut Tidak tau ya Doa kunut kan setelah 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 Ruko itu kan Gerakan setelah ruko Hididgal Terus Allahumadini Fimanadain gitu ya Gak tau Iya Tapi gak hafal Sama Kan kalau kita Makmum tinggal Amin-amin Lo subuh itu Kalau saya Lo aku diem aja Kalau subuh itu Saya dimintangi Mamin di daerah ini Saya selalu bilang Pak saya Gak biasa pake Saya gak pake kunut loh Pak Karena jadi makmum Kalau makmum kan Amin Amin gitu aja Ya kan Ya paling salah tingkah itu Mas Amin Amin Tidak Allah Ece Belum Itu sering terjadi Orang udah tau Kalau itu Muhammadiyah Orang pasti udah tau Yang namanya Pendidikan Muhammadiyah Iya Terus bro Rencana ke depan Gimana ini Rencana ke depan Karena Sepertinya Saya akan Menetap di Jogja Dan Sepertinya Menetap di Jogja Kan gak tau Kalau ada serial Apa-apa Terus butuh Anu Sebelan Kan balik lagi Sana lagi Nah Pengen bikin Ini mah Comedy club Semacam comedy club gitu Jadi Seri mula Bukan Ya banyak lah Bagi tau Macam itu Comedy club Comedy club itu Kayak Wadah untuk orang-orang Nanti kalau misal Punya acara komedi Semacam slow-slow Dulu lah Oh oke oke Semacam slow-slow Dulu Terus Nanti kita akan ada bulanan Gitu-gitu Untuk siapa yang tampil Disitu Di tempat itu Dengan tetap Orang-orang stand up Orang-orang komika Komika boleh Apapun Komedinya boleh Asal ininya Benang merahnya komedi Karena Namanya comedy club gitu kan Nah di Jogja gitu Sama mukti Dan ada satu lagi Namanya Iqbal Kalau di Jogja Yang muda-muda ini bro Genre lain gitu Genre lain Genre lain ya Selain kok Stand up itu Ada gak sih Berkembang gak Setauku tuh Karena mungkin Gak banyak ya Jadi kayak monolog itu Mungkin ada yang monolog gitu Tapi Cuman gak Gak sampai ke Komunitas Sorry Model-model Sri Mulatan Dagelan Mataram Belum banyak Yang muda-muda Kayaknya gak ada ya Gak ada ya Yang meneruskan Gandri Itu mungkin gak ada ya Gak ada itu Belum ada ya Aku gak tau Aku belum pernah menemukan Sama juga Tanya Belum Jadi selama ini yang berkembang Stand up ya Stand up Mungkin nanti Kami akan Seperti itu juga sih Mencoba untuk Melestarikan Yang begitu-begitu Mesti Dengan pemahaman Singkat kami Tentang Kesenian itu Mencoba untuk Dagelan Mataram Seberapa jauh kami Mengenal Dagelan Mataram Nah nanti kami Coba terapkan sih Nanti akan ada Seperti itu Mungkin Tidak di Offline Mungkin nanti Mediumnya akan Youtube Segala macam Itu Yusril Farid Akan punya Akun Youtube Amin Walaupun Kamu lucu banget tuh Yang sama mukti Berdua itu Yang mana mas Yang di Yang di Bukan Yang di Ini nya Ya itu lucu pasti Yang kamu ngobrol Amah mukti Berdua di akun Youtube nya mukti Yang dia mulai Monetize pertama Oh iya iya Setahun lalu Setahun lalu Setahun lalu Ya Mukti Kamu tuh Kemistrinya kayaknya Mukti cocok banget ya Cuman ngobrol berdua gitu Iya Nah anehnya tuh Orang-orang sering mengira Kami itu sering ngobrol Di belakang panggung Ya mungkin sering ngobrol Tapi Gak yang komedi banget Gitu loh Kadang-kadang Kalau di Lagi di Manggung Di mana gitu Di panggung tuh Kita ger banget kan Turun panggung tuh Ya wes Duduknya bahkan masing-masing Aku disini Ya kalau kamu Turun terus masih ger geran Itu ngapain Ngapain juga sih Gak tapi sehari-hari kan Dulu sering sama mukti kan Sama mukti Kelihatan soalnya Sampai sekarang Masih 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 sama mukti Terkenalnya Terkenalnya Seperti itu Aku nonton Cocok banget Sama mukti Mukti ini lucu Aku Mengempani Melayu Tapi mukti kadang-kadang Ada groginya Tapi ini Kalau aku mukti itu Bukan hanya lucu Waktu dia Di stand up aja Ini sorry ya mukti Kita ngomongin kamu lagi Aku baca instagram Suka tawa terus Wah iya sih Dia bisa Nulis caption yang Kita gak pernah mikir Ini kok bisa ya Ada orang nulis caption Kayak gitu Di twitter juga Di twitter Cuman agak sulit Dipahami manusia Biasalah Iya Mukti di twitter Yang ini Yang lucu Instagram bro Instagram Wah lucu banget Mukti itu Apalagi dia Kalau lagi nge-endorse apa Nge-endorse apa Endorse tuh Lucu banget Endorse Kemarin tuh Yang rokok itu Wah itu lucu itu Yang niko Terus Sonsi Tutulan kaos Menyerap tenaga kerja Kaosnya bisa menyerap Tenaga kerja Kamu selain Apa berkarya Ada bisnis? Bisnis Tidak ada Nanti Ini akan Dibisniskan sih Yang comedy club Nanti akan Akan pasti di Jalurnya ke situ Tapi Gak langsung Yang tiba-tiba Madag Pomen kudu duit Oke gitu Gak Akan kesitunya Ada Masih muda Masih panjang Masih panjang Insya Allah Uang itu mengikuti prestasi Iya Saya percaya itu Iya Dan yang saya pegang Yang saya pegang dari Orang-orang Jogja Kemudian Walaupun di Jakarta juga Tetap saya pegang itu Yang kemudian yang tadi Yang saya bilang 2018 ke 2019 Tiba-tiba gak ada Oh keseniannya Yang tak mundur Oke ternyata Aku sengaja Memundurkan kesenian ini Syukur lah Kalau refleksinya itu Jadi mari kita Murnikan lagi Aku Kemarin Si siapa ya Yang datang kesini juga Nisa ya Nisa Hirtami Beberapa kali Hampir sefilm Tapi gak pernah Padahal dulu Ngem siapa ya Festival Gerobak apa ya Di Bantul Itu Ya Itulah Banyak belajar juga Dari Dari Orang-orang Sini Tentang Womong kayaknya Ngeritan aneh Berkesenian mas Filosofis Ketoknya kok Gaungin yang Jakarta Rakrungu Tapi secara Dep Berpikir dan Apa kayak Filosofi Berkesenian Tapi mungkin Nanti bergeser ya Akan ke daerah-daerah Ke Makassar Ke Jogja Ke Solo Iya Trendnya sudah seperti itu Bukan hanya sekedar Bukan hanya sekedar Produksi di daerah Lebih murah Enggak Tapi aspirasi Orang-orang daerah Sudah tidak lagi Bisa Apa ya Bisa diakomodasi Oleh Jakarta Sehingga mau gak mau Dan mereka itu Berkembang Sehingga mau gak mau Produksi film Di daerah itu Kayaknya akan mulai Banyak bermunculan Di daerah-daerah Itu sih yang aku dengar Dari para Makassar tuh hidup banget Makassar tuh Bahkan disana Bahkan disana yang aku salut Itu kayak Punya Skena film yang Ada slot Di studio XX1 gitu Dan itu keren gitu Yang menurutku itu keren Ya kayak Jogja kan Gak kurang Sineas Bahkan Yang aku tahu Orang-orang film di Jakarta Itu kebanyakan Jogja Yang gak cuman Di sutradara Kalau sutradara kan Ada Mas Nugros Ada Mas Anu Ada Mas Jehan Ada siapa Ada siapa Mas Dab Gentong Ada Pak Sipi Tapi yang kru-kru nya Kayak lighting DOP Itu Sering Banyak orang Saya pernah shooting Di Bandung Terus Yang kameramenya itu Ketemu lagi Pas makan soto Ya tetap Bertegur siapa Tetap ini Nah aku loh Jogjai Aku merasa bahwa Aku lahirin yang Lamongan Tapi besar di Jogja Jogja yang membesarkanku Sehingga Dari kedewasaan berpikir Cara berkesenian Ya aku dunia Jogja yang paling Tapi makan kuliner Tetap Lamongan Betul Soto Aku radoyan Soto bening Soto ini harus Kuning Dan ayam Soto ayam Harus Madab Lamongan Madab Lamongan Oke Justri Ya Sudah satu jam lebih Tidak terasa Semoga sukses terus Amin Dan yang paling penting Segera Ada yang diboncengi Terima kasih Sudah diundang Di podcast Saya rasa terlalu Terlalu sekali Kan kamu bilang Di Jogja ini Banyak orang ngeri Benar Benar Sekali lagi Makasih banyak ya bro Oke Sampai ketemu lagi Dengan tamu-tamu Saya yang lain Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.